Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya yang menangani kasus tewasnya Ajudan Kapolda Kalimantan Utara dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah semuanya selesai, maka harus segera dirilis ke publik. Hal itu disampaikan Kapolri usai mengisi kuliah kebangsaan di Universitas Aisyah Yogyakarta Jumat Suri. Menurut Kapolri, biayanya akan secara transparan mengusut kasus tewasnya Brikpol HS Ajudan Kapolda Kalimantan Utara Irjen Daniel Aditya Jaya. Saat ini baris krim, propam hingga komponis sudah turun ke lapangan dan sedang bekerja. Kapolri memberintahkan jajarannya dalam menangani kasus tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nantinya setelah semuanya selesai, harus segera dirilis ke publik. Biasanya kita terkait dengan masalah peristirah yang terjadi. Saya kan dari awal sudah sampaikan bahwa Polri terangkuatkan. Kemarin dari baris krim, budak turun, propam turun, komponis turun. Tentunya semuanya sedang bekerja dan supaya cermat hasilnya, tentunya saya perintahkan juga untuk betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hanya ada hal yang tidak dibatangkan dan kemudian segera dirilis ke publik. Sebelumnya, Brigpol HS ditemukan tewas dengan luka tembak di dada pada Jumat bekan lalu. Penyebab kematian korban hingga kini masih misteri. Penyebab kematian korban hingga kini masih terkait dengan kini masih terkait dengan kini masih terkait dengan kini masih terkait dengan kini.